Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 535 Melanjutkan cerita sebelumnya, itu adalah Tuan Istana, setelah menerima perintah mereka dengan hormat, semua kemampuan hebat di tingkat eklosion sekali lagi mendobrak pintu alam rahasia. Saat berikutnya, pintu alam rahasia meledak dengan tirai tipis, dan ketika kekuatan besar tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, pintu alam rahasia, gemuruh, terbuka. Minggir Dengan deru langit yang bergetar, kerape iblis setinggi 900 kaki, melonjak dengan sihir hitam di tubuhnya, bergegas keluar dari pintu wilayah rahasia dengan tongkat hitam sepanjang seribu kaki. Bang-bang Dengan gelombang acak dari tongkat raksasa, itu mengenai 12 tubuh perkasa ranah eklosion. Segera, kabut darah memenuhi tubuh. Delapan dari mereka meledak ke dada dan menderita kerusakan parah pada organ dalam mereka. Mereka jatuh ke dalam kehampaan seperti babi. Wow! Saat ini, suanyuan feiksu di gedung giok tiba-tiba bangkit, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang sangat terkejut. Dia berkata dengan tegas, semua orang mundur setelah mendengarkan perintah. Kera iblis ini berada di tahap ke-10 dewasa. Penguasa istana ada di sini untuk berurusan dengan binatang jahat ini, kamu dengan cepat mengelilinginya, dan memasuki ranah rahasia huangfu untuk penguasa istana, tangkap tan yun hidup-hidup, dan pertumpahan darah huangfu sengzong. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh suanyuan feiksu tiba-tiba melonjak, kekuatan waktu dan surga, dan kekuatan ruang dan surga. Segera setelah itu, dua kekuatan besar surga berubah menjadi kekuatan surga ruang dan waktu dari seluruh tubuhnya. Pengorbanan pedang peri ruang dan waktu Pada satu pemikiran, pedang lebar dengan atribut ganda waktu dan ruang terbang keluar dari mulut suanyuan feiksu. Dia memegang pedang terbang, dengan berkat kekuatan ruang dan waktu, kecepatannya mencapai ekstrim. Tampaknya dia mengabaikan jarak waktu dan ruang, dan langsung muncul di langit di atas kera iblis, mengayunkan pedang ke bawah. Menusuk Tiba-tiba, cahaya pedang sebening kristal berukuran hanya seribu kaki, saat itu dipotong dari pedang terbang menuju kera iblis, nafas cahaya pedang menyebabkan kekosongan 50 ribu liruntuh satu demi satu. Setelah kera iblis merasakan aura pedang, pupil besar itu menunjukkan warna yang dalam dan serius. Mengaung Ketika auman kera yang mengandung arti semangat juang tinggi terdengar, kera iblis pembunuh langit itu menari dengan tongkat raksasa berwarna gelap, membubung ke angkasa, dan membombardir cahaya pedang yang sedang menerjang. Ledakan Dalam raungan yang memekakan telinga, mata suanyuan feiksu menyusut dan mengeluarkan warna yang mengejutkan, tetapi ketika dia melihat pedangnya yang setinggi seribu kaki, dia ambruk di bawah tongkat kera iblis. Betapa kuatnya, suanyuan feiksu terkejut. Tanpa diduga, 90 persen pedangnya patah oleh kera iblis. Tapi kemudian dia menghela nafas lega lagi, karena dia melihat kera iblis, meskipun telah mengalahkan cahaya pedangnya dengan tongkat, tetapi itu mengepalkan telapak tongkat raksasa, tetapi berdarah dan berdarah. Tuan, benda tua ini sangat kuat, jangan datang untuk membantu saya sementara setelah Anda keluar. Jangan khawatir, aku harus memukulnya dengan keras. Setelah suara kera iblis, dia bertarung dengan suanyuan feiksu di udara dengan sengit. Satu orang dan satu binatang menabrak gunung, hutan, dan lautan awan yang luas dari tanah. Pada saat ini, di antara banyak elit kuat yang tersisa di alam eklosion, wakil komandan istana Wu Liangyu sedang memimpin, dan berkata dengan cahaya yang ganas. Tuan dan nyonya, selain kera iblis, sekte suci Huangfu rentan. Ikuti wakil komandan saya ke wilayah rahasia Huangfu dan membunuhnya sepenuhnya. Membunuh. Kekuatan besar lainnya menawarkan berbagai senjata sihir satu demi satu. Tubuh mereka seperti anak panah dengan suara menderu, menembak ke arah pintu alam rahasia. Tepat waktu. Tanpa menunggu semua orang terbang ke gerbang tempat rahasia, Tan Yun, dengan seringai di wajahnya, terbang keluar dari gerbang tempat rahasia dengan pedang pembunuh Hong Meng, mengambil cahaya pedang, dan langsung memotong tangan kanan wakil komandan memegang pedang. Ah, tanganku. Saat wakil komandan berteriak, tubuh Tan Yun berputar seperti singa yang ganas, kaki kirinya menghancurkan dada wakil komandan, dan kemudian dia membunuh musuh terbang lainnya. Dan mulut komandan itu terus-menerus mengalirkan darah, dan tubuhnya jatuh ke arah pegunungan di bawah. Pada saat ini, orang-orang kuat yang telah terbang di gerbang alam rahasia yang melihat bahwa wakil komandan tingkat 9 eklosion terluka parah oleh Tan Yun, dan mereka ketakutan di luar kendali. Tapi yang membuat mereka semakin ketakutan adalah karena Tan Yun secepat kilat dan sekuat guntur, mereka sama sekali tidak bisa menangkap jejak gerak Tan Yun. Semua kekuatan besar segera berhenti terbang. Mereka semua gugup dan gugup. Mereka melihat sekeliling kehampaan dengan hati-hati, tetapi mereka masih tidak bisa melihat Tan Yun. Bagaimana dengan bajingan kecil Tan Yun? Pada saat ini, seorang wanita tua dengan tingkat 8 eklosion, baru saja membuka mulutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis dengan pedang, memotong kakinya dengan pedang, dan kemudian dengan tajam ujung pedang, dengan darah, menembus dadanya. Engah, wanita tua itu memutar matanya dan jatuh ke dalam kehampaan. Pemimpin istana, kekuatan Tan Yun terlalu kuat. Apa yang harus saya lakukan? Iya, kepala istana. Kekuatan besar berteriak kepada Suanyuan Feiksu, yang bertarung dengan kerai iblis di langit. Suanyuan Feiksu mendengar pidato itu, menatap Tan Yun dan berkata dengan marah, sekelompok hal yang tidak berguna. Tan Yun hanya tingkat kelima dari alam eklosion. Apa yang kamu takutkan? Berikan kepada pemimpin istana. Begitu suara Suanyuan Feiksu jatuh, dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun memegang pedang terbang dan sering berkedip dalam kehampaan. Setiap kali, seorang bawahan jatuh dari kehampaan seperti babi mati setelah kehilangan lengan dan kaki. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 200 bawahan, dan hanya 50 yang tidak terluka. Suanyuan Feiksu meraung, kalian semua lari untuk hidup kalian. Adapun kerai iblis dan Tan Yun, kepala istana akan menyelesaikannya. Setelah mengaung, Suanyuan Feiksu ingin melepaskan keterjeratannya dengan kerai iblis dan menangkap Tan Yun hidup-hidup. Tetapi di bawah serangan kera, dia tidak bisa melarikan diri. Lebih dari 50 kekuatan di kehampaan di bawah lautan awan, setelah menerima izin dari penguasa istana untuk melarikan diri dan melindungi diri mereka sendiri. Mereka bubar dan bergegas menuju langit ke segala arah. Kakak, Shen Subing memimpin gadis-gadis itu, rambut mereka menari, dan terbang keluar dari pintu alam rahasia. Bersama dengan Tan Yun, mereka mengejar lebih dari 50 kekuatan besar. Pada saat berikutnya, ada suara ngeri di langit, dan pasukan besar di isentana Wu Liangyu berteriak minta tolong kepada Suanyuan Feiksu. Ketika teriakan minta tolong menjadi sunyi, kekuatan lebih dari 50 istana Wu Liangyu semuanya terpukul keras. Dan Tuoba Yingying telah memenjarakan lebih dari 200 musuh yang terluka parah di Menara Suci. Hanya Suanyuan Feiksu yang masih bertarung sengit dengan kera iblis. Wosh! Tan Yun dan Shen Subing, beberapa wanita, naik di awan biru dan berdiri di lautan awan yang luas. Melalui pengamatan kesadaran spiritual, mereka telah mencapai satu orang dan satu binatang yang bertarung dalam kehampaan sejauh jutaan mil. Tan Yun berkata kepada para wanita, kekuatan keratua terlalu kuat dari kita. Dia tidak bisa mengalahkan orang ini untuk sesaat. Kita tidak bisa membantu untuk saat ini. Sebaliknya, akan ada bahaya. Kita akan melihat dari kejauhan dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Waktu berlalu tanpa terasa. Dua jam kemudian, malam mengikis langit dan bumi. Langit penuh bintang dan bulan yang cerah terbenam di langit. Suanyuan Feiksu, yang awalnya tidak dapat dibedakan dari kekuatan kera pembunuh iblis, secara bertahap jatuh. Di sisi lain, kera iblis lebih berani dan lebih berani. Hei! 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 Kera pembunuh iblis itu menyeringai. Anak kecil, kakek kramu, aku baru saja melakukan pemanasan. Kenapa, kamu tidak tahan? Meskipun kera iblis tertawa, tongkat raksasa di tangannya adalah harimau yang menari, yang membuat kekosongan di bawah sinar bulan runtuh. Binatang buas, dan Tan Yun, bajingan kecil, dengarkan, Tuan Istana saya akan pergi ke Istana Liu Tian Suan dan meminta Tuan Istana Sangguan untuk membunuhmu. Setelah Suanyuan Feiksu terengah-engah dan meninggalkan suara yang mengancam, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu, dan dia melarikan diri ke langit dan pegunungan. Kera Tua, jangan biarkan dia kabur. Perintah Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan dia melarikan diri. Kera iblis berteriak dengan dominan, lalu dia terkekeh dan mengejar Suanyuan Feiksu. Tan Yun dan gadis-gadis itu masih mengambang di awan, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan meluas ke satu orang dan satu binatang mengejar dalam kehampaan. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengejarnya adalah, pertama-tama, dia tidak terbang secepat kera iblis dan Suanyuan Feiksu. Kedua, Tan Yun percaya bahwa dengan kekuatan tahap dewasa ke-10 dari Kera Tua, penangkapan Suanyuan Feiksu akan terjadi cepat atau lambat. Benar saja, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa Suanyuan Feiksu ditangkap oleh kera iblis ketika dia baru saja melarikan diri dari kehampaan 500 ribu li. Dia melambaikan tongkatnya dan memukul kepalanya. Suanyuan Feiksu sedang terburu-buru. Pedang terbang itu keluar dan melayang ratusan kaki di atas kepalanya. Ketika diblokir, pedang terbang itu dihancurkan oleh kera iblis. Bagaimana bisa seperti ini? Suanyuan Feiksu meraum dengan suara serak, bagaimana pedang terbang Tuan Istana bisa dipatahkan? Suanyuan Feiksu tampak panik, tetapi Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa warna licik tiba-tiba melintas di matanya. Segera, dia memberi pesan kepada kera iblis, hati-hati, kera tua, ada penipuan. Begitu kata-kata itu jatuh, Suanyuan Feiksu tiba-tiba menyeringai dan berkata, tombak waktu, tombak ruang angkasa membunuh. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, tombak panjang sebesar 100 kaki menembus kekosongan dan menghantam tongkat raksasa yang jatuh. Tan Yun sekilas tahu bahwa tombak terbang ini adalah senjata abadi kelas menengah yang sesungguhnya. Ledakan. Ada suara keras di tanah. Sementara tombak sepanjang 100 kaki dihancurkan oleh kera, tongkat raksasa gelap itu sedikit mandek di kehampaan. Membunuh. Suanyuan Feiksu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari perampokan dan tiba-tiba muncul ribuan kaki di depan leher kera. Di antara mulutnya, tombak tajam dengan aliran darah menembus tenggorokan kera. Berikan padaku. Tepat pada saat kritis, telapak tangan kiri kera iblis tiba-tiba menggenggam ujung tombak, dan membiarkan telapak tangan itu terpotong hingga berdarah lebih dari darah. Tidak peduli seberapa keras Suanyuan Feiksu mencoba, dia tidak bisa menembus leher kera iblis. Mengaung. Mata besar kera iblis mengungkapkan kemarahannya yang besar. Tongkat raksasa gelap di tangan kanannya tiba-tiba menjadi panjang. Dia mengeluarkannya dan menikamnya di dada Suanyuan Feiksu. Ketika tongkat hitam itu mengenai dada Suanyuan Feiksu, mulut Suanyuan Feiksu bergerak tanpa suara. Segera, baju besi berkabut yang dibentuk oleh tirai tipis melindungi tubuhnya. Bas. Setelah armor halus terkena, itu runtuh dalam sekejap mata. Tidak. Retakan. Detik berikutnya, dalam suara ratapan mengerikan Suanyuan Feiksu seperti membunuh babi, panjang batang hitam itu menghancurkan beberapa tulang rusuk, meledak dari dadanya, dan berdarah menembus punggungnya. Mata Suanyuan Feiksu hitam, dan tenggorokannya terus menyemprotkan darah dan jatuh ke langit. Kera iblis itu menukik ke bawah, mengubah tubuhnya menjadi setinggi seseorang, membawa kaki Suanyuan Feiksu dan terbang ke Tan Yun. Tentu saja, Kera iblis juga mengumpulkan senjata dan tombak Suanyuan Feiksu sebagai barang rampasan. Saat malam semakin gelap, Kera iblis membawa Suanyuan Feiksu yang setengah mati ke sisi Tan Yun. Tetapi pada saat ini, Suanyuan Feiksu, yang sedang sekarat, tiba-tiba melepaskan diri dari tangan kanan Kera iblis sementara Kera pembunuh tidak memperhatikan. Tan Yun, tidak mudah bagimu untuk berurusan dengan pemimpin istana. Tangan kanan Suanyuan Feiksu memutar cakarnya dan mencengkram leher Suezian yang di tingkat 4 eklosion. Suanyuan Feiksu layak untuk konspirasi. Memang benar dia terluka parah, tapi dia tidak lumpuh. Baru saja dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pembunuhan Kera iblis. Karena itu, dia berpura-pura mati untuk menangkap seorang wanita dan mengancam Tan Yun. Benarkah, mengapa Master Sekte ini berpikir bahwa mudah untuk menangkapmu? Tan Yun mencibir sebelum kata-katanya jatuh, dan tiba-tiba muncul di depan Suezian, berteriak, hancurkan untukku. Tan Yun juga mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan merobek kekosongan. Setelah memegang tangan kanan Suanyuan Feiksu seperti kilat, tangan kanannya, retakan. Tulang tangan kanan Suanyuan Feiksu patah secara paksa. Ah, ceritaan Suanyuan Feiksu tiba-tiba terputus, tetapi Tan Yun yang tiba-tiba mengangkat kakinya dengan kekuatan sedang di mulut Suanyuan Feiksu. Gigi Suanyuan Feiksu jatuh, dan Tan Yun menamparkan dadanya. Kali ini, dia jatuh ke bawah tanpa melawan. Tan Yun menukik ke bawah, meraih leher Suanyuan Feiksu dengan satu tangan, mengangkatnya, menunjukkan mata ilahi Hong Meng, dan bertanya, pada masa itu, dinasti Tuba mendapat pedang ilahi di tanah abadi, dan kemudian berbakti diberikan kepada orang-orang istana Wuliang Yu. Katakan padaku, di mana pedang itu sekarang? Mendengar pidato itu, Suanyuan Feiksu tampak kusam dan berkata, ada di kuil istana Wuliang Yu. Apakah kamu memiliki api peringkat abadi semu di istana Wuliang Yu? Tanya Tan Yun penuh harap. Aku tidak tahu apa itu peringkat abadi semu. Suanyuan Feiksu berkata dengan jujur. Tan Yun berkata dengan dingin, peringkat abadi semu adalah peringkat abadi di mulut para biarawan daratan hukuman surgawi. Ya, kata Suanyuan Feiksu. Di mana, Tan Yun bertanya, apa atribut api, dan apa kelas spesifiknya? Itu ada di istana harta karun istana kita. Suanyuan Feiksu berkata dengan jujur, ada tiga atribut api dan empat atribut es. Saya tidak dapat melihat tingkat spesifiknya, tetapi menurut catatan istana Wuliang Yu, itu adalah tingkat abadi semu di mulut Anda. Mencium pidato itu, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan secarik batu giok muncul di tangannya. Dia memerintahkan, gambar peta yang mengarah ke istana Wuliang Yu di slip giok untukku. Ya, kesadaran spiritual gemetar Suanyuan Feiksu meresap ke dalam slip batu giok dan mulai menggambar. Setelah slip peta giok digambar, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, memasuki slip peta giok, dan setelah mengingat peta melalui kemampuannya yang tak terlupakan, dia melemparkan Suanyuan Feiksu ketua baying ying dan memerintahkan. Ying ying, aku akan menyampaikan perintah setelah aku kembali ke sekte, sehingga semua pejabat senior dan murid di dua wilayah rahasia abadi dan peri abadi dapat berkumpul di Gunung Kuno Huangfu besok pagi. Adakan upacara akbar untuk menghancurkan musuh. Keesokan harinya, saatnya akan tiba. Tempat rahasia Huangfu, Gunung Kuno Huangfu, Gerbang Suci. Pada saat ini, berliku di atas Gunung Kuno Huangfu, Alun-Alun Tiamom yang besar penuh dengan lebih dari 20 juta murid dari luar dan dalam dari tiga tempat rahasia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.